Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Muhajir Effendi, menegaskan pemerintah berjanji akan menyelamatkan nasib pendidikan para santri pondok pesantren Al-Zaitun. Menurut Muhajir, Al-Zaitun merupakan komune yang memiliki sistem pemasyarakatan mirip negara. Tapi Muhajir berharap Al-Zaitun tidak sampai jadi komune yang ekstrim. Penilaian saya sementara, Zaitun ini bukan sekedar pondok pesantren, tetapi sudah merupakan komune. Komune itu artinya sebuah sistem kemasyarakatan yang sudah mirip negara. Di sana sudah ada struktur, hierarki, ada regulasi, dan regulasi itu sudah dibikin sedemikian rupa yang lebih menekankan pentingnya kepatuan terhadap pimpinan. Bahkan kepatuan tanpa reserva itu ciri-ciri komune. Dan komune di beberapa negara menunjukkan bahwa ada penyimpangan yang sangat ekstrim. Misalnya di Wako di Amerika Serikat terjadi pembunuhan masal. Kemudian di Jepang telah terjadi yaitu pelontaran gas sarin di kereta bawah tanah. Itu adalah tanda-tanda komune yang ekstrim. Mudah-mudahan komune-komune yang ada di Indonesia ini termasuk Al-Zaitun tidak sampai sejauh itu. Tapi di sana itu ada, saya kira sudah tidak sekedar pondok pesantren. Namun di sana kan banyak santri, banyak siswa yang harus kita selamatkan masa depan pendidikannya. Dan itu yang nanti akan saya koordinasikan dengan kementerian terkait. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.